Intro Ikuti kuis ini sahur yang ada di group chat pada aplikasi Tokopedia Update aplikasinya ke versi terbaru Terus login disitu ya Oke kalian bisa lihat jumlah viewers yang ikutan keseruan group chat di toko Di aplikasi Tokopedia Iya Oke Sudah ada Pak Ustadz Erik disini dan juga Pak Ustadz Saswi disini ya Ada yang mau ditanyakan ini Pak Ustadz Gimana caranya biar kita ini bisa berlaku adil dalam hal apa Adil ya Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Mang Sulek adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan proporsional itu dulu Jadi kalau kita sudah tahu artinya kita bisa melihat mana yang hak itu adalah adil ketika kita tempatkan pada tempatnya Seperti misalnya peci nih Bang Saswi taruh di kepala itu adil Kalau pecinya ditaruh di kaki itu lawannya adil zolim Zolim Ada seseorang yang istrinya komplain Istrinya mengeluh karena suaminya ini menghafal tujuh surah yang panjang Ini menghafal Quran Tetapi tidak sama sekali memperhatikan istrinya karena menghafal surah terus Ini kan padahal bagus ya Tetapi ini juga gak bisa seperti itu Karena kata Rasulullah istrimu pun punya hak terhadap dirimu Nah berlakulah adil Karena semuanya harus ditempatkan pada tempatnya Dan tidak boleh berlebih Seperti misalnya kita makan Makan ini kalau misalnya satu piring dua piring mungkin itu pada tempatnya proporsional Tapi kalau sudah lima piring itu gak adil Jadi zolim makan pun bisa jadi zolim gitu Nah segala sesuatu itu ketika kita lihat tidak pada tempatnya itu yang disebut dengan zolim Agar supaya kita bisa berlaku adil kita mesti tahu ini tempatnya atau bukan Dan ini porsinya tepat atau bukan Karena yang namanya adil belum tentu sama Nah kira-kira seperti itu Terima kasih Pak Ustaz Atas pencerahannya di pagi hari ini Siap Terima kasih Cengibar juga terima kasih Terima kasih Terima kasih juga buat penonton yang luar biasa Pak Ustaz Terima kasih Yang selalu menyaksikan ini talk show Eh ini sahur Jangan lupa ya ini sahur Setiap hari di bulan Ramadan jam 2 Hanya di net TV Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan Kami disini cuma hiburan Selamat menunaikan di badan kuasa bagi yang menjalankan Insya Allah besok kita berjumpa lagi Sampai disini aja Sampai disini aja Dia selalu bersama-sama Sampai bersama Kini disini Dia selalu bersama Sampai bersama Sampai bersama